Halo-halo Momopal, selamat datang di channel Momotrip Aku gadis yang akan kasih kalian asupan tempat-tempat wisata yang menarik di Indonesia Momoinfo kali ini aku akan kasih tau kalian wisata di kota Palopo Sebelum itu aku akan kasih tau sedikit nih informasi mengenai kota ini Nah Momopal, jadi Palopo merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan Dulu kota ini merupakan ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amasangan Setelah ajaran Islam masuk ke Kesultanan Luwu pada abad ke-17 Dengan sejarahnya yang panjang juga bentang alam yang unik Sekarang banyak banget tujuan wisata di Palopo yang bisa Momopal kunjungi saat hingga ke Sulawesi Selatan Untuk referensi liburan kalian selanjutnya, gak ada salahnya Mohopal simak rekomendasi tempat wisata Palopo paling populer dan favorit berikut ini Masuk ke wisata pertama nih, Mohopal Wisata ini merupakan wisata unggulan yang ada di kota Palopo Lokasi wisata ini terletak di Bukit Kambo yang jaraknya lumayan dekat dengan pusat kota Palopo Yaitu hanya sekitar 7 km aja Dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit Nama wisata ini adalah Bukit Kambo atau Kambo Highland Tempat ini punya konsep wisata resort dengan tempat penginapan terpisah per unitnya Berupa bangunan yang menyerupai rumah hobbit atau dikenal dengan rumah percaci yang didalamnya lengkap dengan fasilitas untuk menginap bagi keluarga atau teman-teman Fasilitas tersebut seperti kamar tidur, TV, teras, kamar mandi, ruang keluarga, ada juga pemanas air, dan lainnya Tarif yang dikenakan untuk penginapan di sini bervariatif sekitar 500-1 juta per malam tergantung jenis kamarnya ya Kalau kalian gak mau menginap, Bukit Kambo juga menyediakan fasilitas wisata bagi pengunjung yang hanya datang untuk berenang dan menikmati keindahan panorama area wisata yang menyatu dengan alam ini Dengan tarif yang terjangkau yaitu Rp35.000 per orang sudah termasuk biaya tiket masuk Di sini Mopal sudah bisa menikmati berbagai fasilitas seperti kolam berenang, kafe, tempat bersantai, musola, taman, toilet, dan ada juga gazebo Di wisata kedua ada Masjid Jami Tua Palopo Salah satu destinasi wisata religi yang ada di Palopo dan merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan yang telah berusia 419 tahun atau 4 abad Masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Tanah Luwu yang dibangun pada tahun 1604 atas Perintah Datu Luwu ke-16 Setelah Pusat Kerajaan Luwu berpindah dari wilayah Patimang Malangka ke Palopo Sebagai salah satu bangunan yang bersejarah, masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya Allah Mopal Kehadiran Masjid Jami Palopo ini menjadi penanda masuknya Islam di Luwu sekitar abad ke-16 di zaman Datu Luwu ke-15 yaitu La Patiware Setelah Datu La Patiware memeluk Islam, beberapa petinggi kerajaan pun ikut masuk Islam Termasuk Datu Luwu ke-16 Pati Pasauung dan melanjutkan penyebaran Islam ke masyarakat Luwu Demi mewujudkan misi tersebut, dia memerintahkan pasukannya membangun masjid sebagai pusat penyebaran Islam dan ibadah yang kini dikenal dengan nama Masjid Tua Jami Dan pada saat itu juga membangun istana Kedatuan Langka Nayu Luwu yang langsung tersambung ke Masjid Tua Jami Kehaslian bentuk bangunan hingga tekstur bentuk masjid sama sekali belum berubah sejak dibangun 419 tahun lalu lho Mopal Memasuki wisata ini tidak dikenakan biaya alias gratis dan jam operasionalnya 24 jam Jadi wisata ini cocok untuk kalian yang tertarik dengan sejarah Islam terutama di Luwu Destinasi selanjutnya merupakan wisata alam yang wajib kalian kunjungi saat berlibur ke Palopo Yaitu air terjun Latupa Jarak air terjun Latupa sekitar 9 km dari pusat kota Palopo dengan waktu tempuh 10-15 menit dengan mobil atau sepeda motor Mopal bisa memarkikan kendaraan dan membayar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil Letak air terjun sekitar 50 meter dari tempat parkir Untuk membeli tiket masuk kalian perlu jalan ke dalam lokasi air terjun selama 5 menit dan harga tiketnya hanya Rp2.000 per orang aja Murah banget kan? Sesampainya di air terjun kalian bisa mengambil foto pemandangan air terjun, selfie, bermain air atau bertapa di bawah air terjun Disini juga disediakan beberapa fasilitas seperti toilet dan gazebo Untuk gazebonya kalian perlu membayar Rp10.000 per jam untuk bisa bersantai dan beristirahat disana Kalau sudah puas bermain air lalu ingin mandi pastikan kalian bawa baju ganti ya Hindari juga datang saat hujan karena volume air tinggi dan arus air yang kencang bisa membahayakan Walaupun lokasi wisata buka 24 jam disarankan untuk tidak datang pada malam hari karena alasan keamanan Nah wisata yang terakhir unik banget loh ngopal Namanya Gua Kalodewata Lokasinya ada di Desa Lembang, Kecamatan Warah Utara Di zaman pejajahan, gua ini dijadikan sebagai benteng pertahanan para pejuang kemerdekaan dari serangan para tentara Jepang dan koloni Belanda Tepatnya di Kelurahan Batang, Kecamatan Warah Barat, km 12 arah Palopo Toraja atau jaraknya sekitar 9 km dari pusat kota Palopo Di dalamnya terdapat sebuah lubang dengan kedalaman sekitar 30 meter Meski minim stalaktif dan stalak mit, gua ini menyimpan pesona wisata yang cukup menarik untuk ditelusuri Gua ini adalah gua tertua yang diyakini sebagai tempat peristirahatan para dewa Dimana di dalam liang gua terdapat 3 ruangan bersegi 4 Selain itu juga ada keris yang terbuat dari batu Serta perabot kuno berupa guci dan benda kuno lainnya loh ngopal Menarik ya? Dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai ke lorong gua Kalodewata yang menyimpan kunikan luar biasa itu Banyankan aja, lorong di gua ini bisa terhubung dengan beberapa gua lain yang ada di kota Palopo Walaupun jaraknya terbilang sangat jauh sih Gua Kalodewata selama ini dijadikan tempat bersarang kalawar Potensi ini dimanfaatkan masyarakat setempat dengan mengumpulkan kotoran kalawar untuk dijual sebagai pupuk Untuk datang dan mengunjungi indahnya wisata goa yang satu ini Pengunjung hanya dikenakan biaya tiket masuk sekitar 5 ribu per orang aja Nah itu dia tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat berkunjung ke Palopo Kalian bisa liburan sambil dapet ilmu juga loh Keren ya? Segitu aja dari aku Jangan lupa like, komen, share, and thank you for watching Sub indo by broth3rmax